assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani hari ini admin kembali share ke teman teman semua hari ini admin update kembali tanaman timun dan beberapa pupuk organik karena masih ada keluhan pada teman teman yang memancing jakabak masih banyak yang gagal nah pada hari ini admin akan jelaskan secara detail bagaimana caranya agar memancing jakabak mudah insyaallah tidak gagal kenapa admin selalu menyarankan teman teman untuk memancing jakabak karena seperti ini jakabak teman teman kalau sudah punya sekali jakabak itu insyaallah akan punya terus karena mudah untuk diperbanyak itulah sebabnya jakabak disebut jamur keberuntungan abadi karena kalau sudah satu kali saja beruntung maka akan beruntung terus menerus artinya jamur ini bisa bertahan lama ketika mereka dikasih makanan nah sahabat tani untuk fakta pada tanamannya ini tanaman timun umurnya 62 hst hari ini alhamdulillah masih berbuah saja bahkan ini buah bawah teman teman ya dan fakta yang kita temukan di lapangan seperti ini teman teman ini batang timun dan disini muncul tunas lagi nah ini inilah yang disebut jakabak memperpanjang usia tanaman jadi ini buktinya tanaman timun bertunas lagi dan nanti ini tunasnya ini berbuah dan bukan satu ya satu itu juga bertunas lagi teman teman ini fakta-fakta jakabak pada tanaman timun ya dan ini ini muncul lagi tunas di batang timun ya nah ini seperti ini ini fakta jakabak ya memperpanjang usia tanaman selain tunas baru yang terus bertambah kemudian ternyata jakabak ini membuat tanaman timun terus bertunas aja teman teman ya nah ini masih aja terus bertunas semakin tua semakin bertambah tunasnya dan buahnya juga semakin bertambah teman teman ya nah seperti ini dan juga kalau jakabak ini airnya disepraikan di siang hari seperti ini jam 12 siang tanamannya tetap segar ya walaupun cuacanya panas seperti ini nah ini teman teman ini 62 hst masih terus bertambah pucuknya sahabat ya buahnya juga tentu bertambah dan di siang hari seperti ini daunnya tetap segar ya ini jam 12 siang teman teman dan buahnya juga masih ada teman teman ya di usia 62 hst sebetulnya bisa dibilang lebat sih teman teman ya karena masih bisa kita jumpai buah-buah yang lurus seperti ini nah seperti ini di 62 hst teman teman nah seperti ini ini aplikasi jakabat dari pupuk dasar ya sampai saat ini terus aja kita rutin kocor spray dan tabur dengan kompos teman teman nah jadi seperti itu teman teman ya untuk kedahsyatan jakabat selain tunasnya terus bertambah dan juga muncul tunas air baru ya dan tunasnya berbuah seperti ini teman teman nah seperti ini teman teman ya dia bertunas nah bertunas kemudian tunasnya memanjang teman teman ya untuk yang sudah panjang seperti ini ini tunas baru dan berbuah teman teman ya nah seperti ini ini 62 hst teman teman ya masih produktif saja masih berbuah saja teman teman nah teman teman untuk memancing jakabat seperti ini ini bisa kita menggunakan air cucian beras nah ini ini air cucian beras yang kemarin itu yang kita giling berasnya sebelum digilingkan direndam dulu nah ini airnya kita simpan disini teman teman nah jadi untuk memancing jakabat itu kita yang paling mudahnya yaitu menggunakan air cucian beras teman teman ya bisa juga sih pakai tepung dicairkan gitu ya supaya cairannya seperti ini putih seperti ini atau juga teman teman rendam bekatul atau dedak kemudian airnya bisa digunakan untuk memancing jakabat teman teman nah bagi teman teman yang mungkin masih banyak yang gagal dalam memancing jakabat solusinya ini teman teman ya salah satunya yaitu akar putri malu seperti ini atau menggunakan akar serai nah walaupun kemarin kita sudah memancing jakabat dengan akar kacang dengan akar bambu sebetulnya bisa juga menggunakan akar yang lainnya seperti ini akar serai ataupun akar putri malu teman teman ya kenapa pakai akar putri malu karena di dalam akar putri malu ini ada rijo biomnya ya ada rijo bakterianya atau bintil akar seperti ini dari akar ini nanti tumbuh jamur jakabat seperti itu teman teman ya nah teman teman kita akan bantu teman teman untuk memancing jakabat dari nol ya dari awal yaitu siapkan air cucian beras kemudian kita tambahkan akar putri malu seperti ini teman teman kita tabur di bagian permukaan air cucian beras nah seperti ini kita taruh saja akar putri malu di permukaan air cucian beras seperti ini teman teman nah ini gak usah susah susah teman teman ya seperti ini saja langsung kita langsung kita taruh di air cucian beras di permukaannya nah atau juga kalau gak ada akar putri malu bisa menggunakan akar serai seperti ini teman teman akar serai juga bisa kita manfaatkan untuk memancing jamur jakabak teman teman ya nah kita ambil akarnya aja teman teman ya nah dari akar serai seperti ini ini bisa kita manfaatkan untuk memancing jamur jakabak teman teman ya nah kita taruh di permukaan air cucian beras nah ini ini kita fermentasi selama minimal 15 hari teman teman ya jangan disentuh sentuh ini kita lihat setelah 15 hari ke depan dan kalau teman teman mau menutupnya jangan ditutup rapat pakai plastik ya bisa menggunakan kain seperti ini atau menggunakan tutupnya saja tapi jangan diputar ya seperti ini saja supaya udara tetap bisa keluar masuk ini cara yang sangat ampuh untuk memancing jamur jakabak dan admin sarankan untuk air pencucian berasnya menggunakan air yang bebas kaporit teman teman ya cari air yang masih murni ya tidak terkontaminasi oleh kaporit bisa menggunakan air sumur air kolam ataupun air hujan teman teman nah nanti setelah 15 hari akan ada warna orange seperti ini muncul di permukaannya dan kalau sudah dewasa jakabak itu seperti ini teman teman seperti akar ya seperti karang seperti karang di bagian bawahnya untuk bagian atasnya seperti ini warna orange di kepala warna orange itu ada warna putih ya nah seperti ini ini jakabak teman teman nah teman teman karena kemarin kita membuat kompos di kebun bapak oman itu tidak pakai gula dan tidak pakai karbohidrat admin sebutkan disini alasannya ini ada dua teman teman ya kompos disini yang satu ini kita pakai gula merah dan pakai karbohidrat yaitu yaitu dari beras yang kita giling ya air cuciannya kita taruh sini berasnya kita giling dan kita campur dengan tanah hutan dan tanah humus bambu disini teman teman ya ini usianya satu malam ya nah pada hari ini admin jelaskan kenapa sih waktu di bapak oman itu tidak pakai gula dan tidak pakai karbohidrat kita bandingkan yang pertama ini ini yang pakai beras dan pakai gula merah ini baru satu malam saja ini sudah panas ya nah ini kalau telur ditaruh di tengah tengah ini sepertinya matang teman teman ya karena panas kenapa panas karena ada aktivitas mikroba setelah kita kasih makanan yaitu dari tepung beras dan gula merah sehingga mikrobannya aktif dan menghasilkan panas seperti ini nah kenapa kemarin kita tidak pakai karbohidrat dan tidak pakai gula karena kemarin itu komposnya kita akan aplikasikan langsung beda dengan yang ini ya kalau yang ini ini tidak diaplikasikan langsung ini kita akan fermentasi terlebih dahulu nah ini sampel yang kemarin admin bawa kesini untuk membuktikan ya supaya ada lanjutkan videonya ini adalah kompos yang kita buat kemarin di kebun bapak oman itu ini ketika kita pegang seperti ini ini tidak panas ya karena tidak ada karbohidrat dan tidak ada glukosa ini sudah dua hari dua malam tetap dingin ya jadi itu alasan admin kemarin membuat pupuk di kebun bapak oman itu karena yang pertama jauh ya selain jauh tanaman tomat bapak oman itu harus segera dikasih kompos maka waktu itu kita kasih kompos yang instan ya 5 menit langsung bisa diaplikasikan nah kemarin juga ada pertanyaan katanya kenapa harus pakai semen pakai semen itu supaya menambah unsur hara ya karena di dalam semen itu ada silika ada kalsium ada juga kalium dan juga semen itu dibutuhkan untuk tanaman tomat karena tanaman tomat admin sudah sering mencoba di pupuk menggunakan semen alhamdulillah tanaman tomatnya hijau royo-royo dan tahan penyakit baik itu disepraikan direndam dulu semennya kemudian disepraikan ataupun dicampur dengan pupuk kompos dan sudah kita aplikasikan kemarin ya waktu tanaman tomat bapauman itu umurnya 15 HST dan insyaallah nanti kita akan lihat lagi perkembangan terbarunya oke teman-teman jadi ini clear ya alasan kenapa kemarin tidak ditambah gula dan tidak ditambah air cucian beras ataupun ditambah karbohidrat dan juga kenapa kita menggunakan semen oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan semoga setelah menyaksikan video ini teman-teman lebih kreatif lagi dalam membuat pupuk organik sehingga nantinya tanamannya akan berusia panjang seperti ini dan juga tentunya kos dari pertanian teman-teman lebih rendah sehingga walaupun harga jual kita murah kita tetap untung kalau kita menambahkan pupuk organik pada tanaman kita terima kasih semoga video ini menginspirasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati